Hi all, my name is Jeff Budiman, mungkin bagusnya saya pakai bahasa Indonesia aja ya buat ininya. Saya CEO and Co-Founder dari The Fit Company. Kita akan bicara tentang savings Indonesia's future through wellness economy. Jadi, I started this business 2014, jadi 2014 kita mulai. Kita mulai dari The Fit Company itu ada salah satunya 20 fit, jadi kita mulai di bisnis yang berhubungan dengan fitness. I'm not a buff guy, bukannya orang-orang fitness yang punya kebiasaan untuk hidup benar-benar sehat, olahraga yang rajin dan lain-lain. Cuma, awal mulanya kita buat bisnis ini adalah karena desperation kita untuk olahraga sebetulnya. Jadi, saya spend waktu saya high school dan kuliah di luar negeri, di mana akses untuk ke gym dan tempat-tempat olahraga dan park dan lain-lain itu mudah. Kita bisa naik public transport, jalan kaki, juga mudah. Di Indonesia ini kebalikannya, waktu saya pulang tahun 2010, untuk kemana-mana itu masih memacet banget di Jakarta. Jadi, untuk pergi ke gym aja butuh waktu sekitar satu jam. Dari rumah saya padahal kalau tidak macet itu bisa sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi, buat saya melakukan olahraga, it takes an effort about 3 hours of my time. Artinya pergi, di gym, dan juga balik lagi. Itu awal mulanya inspirasi kita untuk bikin 20 fit atau 20 minutes to get fit. Jadi, kenapa topiknya Savings Indonesia Future Through Wildness Economy? Kenapa kita bawa topik ini? Karena, kayak kita semua tahu, mungkin Indonesia will have a demographic surplus by 2030. Jadi, kita punya usia produktif yang jauh lebih banyak di tahun 2030, yang diprediksi pada tahun 2045 kita akan mempunyai golden generation. Kita juga diprediksi, dari terakhir Bapak Presiden kita bilang bahwa 2045 kita diprediksi, dan banyak negara juga mengaku ini bahwa kita akan menjadi top five ekonomi. Jadi, kita bakal catch up dengan Amerika, China, dan yang lain-lain. Tapi, semua ini juga bisa terjadi apabila masyarakatnya sehat dan produktif. Kalau misalnya. Nah, kalau misalkan sekarang ini, dengan demographic surplus ini, come with a risk juga. Resikonya adalah, apabila kita masyarakatnya kurang begitu sehat, maka negara akan defisit. Seperti contohnya sekarang ini, BPJS kita defisit setiap tahunnya antara 8 sama 9 triliun. Ini very-very concerning sebetulnya untuk negara. Walaupun negara sendiri juga sudah mulai melakukan tax untuk rokok, banyak juga penambahan-penambahan modal untuk BPJS. Tapi, kalau yang kita lihat ini benar-benar fokus ke curative, bukannya preventive. Indonesia sendiri, jadi kita bilang untuk Indonesia predicted to be five world's biggest bisa dilihat dari sekarang ini. Jadi, Indonesia khususnya South East Asia, ini diprediksi dalam dunia tech menjadi yang benar-benar diincar. Dari South East Asia sendiri kita ada lapan unicorn. Empat unicorn adanya di Indonesia. Benar kan? Ada dengan teknologi ini segala macam kita ada lapan. Dan ada dua unicorn lagi dari lapan itu yang menjadi unicorn karena ada embel-embel Indonesia. Jadi, Indonesia sendiri ini benar-benar dalam masa keemasan sebetulnya. Lagi diperhatikan dan benar-benar dilihat 2030 tidak terlalu jauh lagi, 11 tahun lagi. Itu benar-benar semua orang sudah mulai eyeing on this and melakukan investasi di Indonesia. Teknologi yang begitu maju juga membuat seperti pisau bermata dua. Dengan teknologi ini orang-orang bisa convenient order online makanan sekarang, order barang. Itu membuat kita semuanya tidak bergerak. Dan ini sebetulnya bahaya. Karena manusia ini sebetulnya diciptakan oleh Tuhan untuk bergerak melakukan aktivitas dan lain-lainnya. Dan kita paham juga di Jakarta ini untuk bergerak, untuk berjalan, naik public transport dan lain-lain. Seperti yang saya sebutkan di awal, agak sedikit susah karena tidak begitu friendly untuk jalan kaki. Walaupun kalau kita lihat di beberapa di Jakarta ini, apalagi di CBD, sekarang sudah ada MRT. Saya juga coba melakukan beberapa bulan ini menerapkan untuk berjalan kaki, MRT ke kantor dan lain-lain. Dan ternyata works gitu. Kalau di Indonesia sendiri, menurut studio dunia di Indonesia ini, kita menjadi salah satu penduduk yang paling malas berjalan kaki. Rata-rata penduduk Indonesia cuma berjalan 3.500 steps. Sedangkan untuk kesehatan kita sebetulnya minimal kita harusnya ada 10.000 steps. Dan yang idea yang kita mau propose di sini adalah, kita harus mempunyai wellness spending budget atau wellness spending allocation. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena ini untuk kesehatannya bangsa ini, untuk kita lebih maju lagi. Shifting people mindset ini untuk kita jadi hero. Shifting people mindset, dari yang tadinya semuanya instan, malas berjalan kaki, dengan kita punya kebiasaan yang naik mobil, naik motor, jarang sekali jalan kaki. Untuk bergerak, kita came up dengan idea empat pilar dari wellness. Ada itu moving, nutrition, tadi yang kalau kita lihat dari sebelumnya, nutrition tentang makanan, membuat obesitas. Istirahat yang cukup, sleep, dan juga stress management. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena waktu dulu orang bilang kita harus olahraga dan lain-lain. Indonesia ini sekarang ini dalam posisi yang lumayan berbahaya dalam in terms stroke. Penyakit itu. Kenapa? Karena lifestyle-nya orang Indonesia sendiri yang sedentary lifestyle. Kita jarang bergerak dan juga pola makan yang karbohidrat di atas karbohidrat. Very culture, tadi kalau disebutin tentang instant noodle. Sangat-sangat, kadang-kadang kita makan instant noodle, pakai nasi juga, ditambah lagi pakai kentang goreng, ditambah chips lagi, segala macam. Jadi kita putting carbs over carbs over carbs, benar gak? Nah itu yang habit itu yang sebetulnya sekarang ini in long term akan menjadi bahaya. Kenapa? Karena stroke sendiri itu kita penyebab 21% orang Indonesia meninggal karena stroke. 21% angka yang lebih besar daripada penyakit lain. Dan dulu itu orang kena stroke itu biasanya di atas 50 tahun. 50 tahun ke atas itu mulai berbahaya. Tapi sekarang berdasarkan data orang Indonesia meninggal karena stroke itu makin lama makin muda. 30 tahun ke atas. Dari 50 tahun ke atas menjadi 30 tahun ke atas. Dan untuk mencapai 2045 yang golden generation itu, saya rasa anak-anak muda ini sudah harus lebih, termasuk saya sendiri, termasuk harus lebih sadar akan hal itu. Dengan kemajuan teknologi itu sendiri juga menyebabkan apa ya, kalau untuk 30 tahun yang lalu untuk kita dapat informasi dan lain-lain itu, kita harus baca buku, baca koran dan lain-lain. Sekarang ini di era digital, access of information. Jadi kita sendiri juga harus lebih bisa mengontrol stress kita. Kalau kita melihat dulu orang bilang, udah kalau misalnya mau sehat, olahraga aja, makan yang sehat, segala macam. Sekarang ini kayaknya kurang cukup gitu. Karena ada beberapa cases kalau kita lihat, orang yang hidupnya jaga makan, olahraga, tapi juga dan masih muda bisa meninggal karena serangan jantung juga. Oleh karena itu, kita mempropos untuk setiap orang mempunyai wellness spending budget. Kenapa kita mengangkat wellness, bukannya olahraga. Tadi saya bilang, kehidupan semakin-makin kompleks sekarang, untuk kehidupan sehat itu perlu empat pilar. Kesehatan fisik, kesehatan pikiran, makanan yang kita makan, dan istirahat yang cukup. Karena stress itu sendiri juga merupakan salah satu sumber dari segala macam penyakit. Nggak tahu saya di sini, apakah banyak yang kena asam lambung di sini? Banyak asam lambung kan? Iya. Asam lambung ini dalam dalam belakangan ini di Indonesia, meningkat jauh. Drastis. Orang yang tadinya enggak sakit, mah, jadi bilangnya mah, asam lambung atau gimana. Dan banyak juga study bolak-balik ke dokter, bahwa oh ini mungkin karena makanannya, karena ini segala macam. Ternyata setelah dipelajari lebih further, problem pertamanya adalah dari anxiety atau stress. karena secara subconscious di Indonesia ini, kita di mobil, liatkan media sosial, dan lain-lain itu, menyebabkan kita secara subconscious menjadi stress. Maka dari itu kita sarankan, untuk sekarang ini, setiap orang mempunyai wellness spending budget ini, bukan hanya budget untuk olahraga, dan kita juga enggak bilang bahwa ini harus ada tambahan lebih, enggak. Tapi adalah, mencoba untuk menyisihkan, dari normal spending kita, dari habit-habit yang biasanya kita spend, misalkan untuk sesuatu yang kurang baik, kalau yang rokok misalkan, porsi untuk, kan belanja sekarang sudah lebih murah ya, kalau misalnya dengan online segala macam, mungkin sisihkan belanja yang sudah disaving, dari toko-toko online dan lain-lain, bisa disisihkan untuk wellness ini. Kenapa? Karena kita bilang itu, dengan penyisihan ini, 8 persen, kalau kita lihat dari 71 persen milenial sekarang ini, lebih concern terhadap well-being. Kalau saya mau mengubah konsep, bahwa wellness ini, kalau banyak orang bilang wellness ini tentang spa, tentang yoga, tentang ini, enggak, wellness ini sesuatu yang berhubungan dengan well-being kita, artinya nutrition kita, apa yang kita makan, kita mesti make sure bahwa, makanan yang kita makan itu, bernutrisi, benar-benar nutrition is good for our body. Abis itu juga, kalau misalkan kita melihat, buat anak muda, mungkin bisa spend untuk meditasi, berolahraga, dan seperti insurance-insurance juga gitu kan, kalau kita bayar insurance kita bisa, dan kita encourage you know, untuk menyisihkan budget ini, untuk setiap bulannya, kita gunakan, mau enggak mau kita gunakan. maksud saya dengan budget ini adalah, kita menyiapkan mulai dari tiga, terserah, dari 300 ribu, sampai dengan satu juta, terserah, tapi yang pasti, uang itu benar-benar dipakai, untuk wellness kita, karena ini adalah investment jangka panjang, yang tidak bisa langsung imediat, dirasakan, tapi kalau misalkan, seperti olahraga, dan lain-lain, saya rasa itu bisa langsung dirasakan, karena itu mengeluarkan hormon yang baik, jadi abis kita aktifitas, it affects our brain, we become more happy, dan juga, dengan kita melakukan hal-hal seperti ini, mungkin bisa dirasakan, di tiga bulan pertama ya, setelah tiga bulan gitu, kita lebih, quality of life-nya lebih baik, dengan kita berolahraga, dengan kita banyak bergerak, tidur kita juga jadi lebih baik, dengan kita makan yang lebih baik, kita juga menjadi lebih happy, dan saya paham, kalau misalkan, kalau kita tentang ngomong, tentang olahraga aja, enggak semua orang punya waktu itu, tapi, dengan empat wellness pilar itu, yang kita bilang, mungkin, setiap bulannya, kita coba untuk mulai satu persatu, kalau kita enggak sempat olahraga, it's fine, tapi mulailah dengan, makanan yang lebih sehat, kalau misalkan kita, mesti makan keluar, karena meeting, atau gimana segala macam, atau, benar-benar, enggak bisa untuk, mulai makan sehat, masak sendiri, dan lain-lain, kita bisa, konsultasi, kalau misalkan dengan, dengan stress gitu, bisa konsultasi ke, psikiater, meditasi, dan lain-lainnya, karena kita ngerasa, wellness ini, wellness ini benar-benar, crucial untuk, masa depan, bangsa Indonesia, yang saya mau, bicarakan di sini adalah, 2030, kita akan ada, surplus, dalam populasi, 2045, golden generation, saya membahas, wellness tourism ini, karena apa, satu, untuk kesehatan, untuk masa depan kita, untuk lebih baik lagi, lebih produktif lagi, dan juga membangun, ekosistem wellness, itu sendiri, karena kalau kita tahu, tentang wellness, tentang spa, dan lain-lainnya, Bali menjadi salah satu, pusat, untuk orang-orang, dari luar negeri, datang ke Indonesia, itu membawa devisa, buat negara ini juga, dengan kita being healthy, kita sendiri menjadi hero, untuk negara kita, dengan kita bermakan, memakan makanan sehat, dengan kita berolahraga, itu sebetulnya, secara tidak langsung, membantu negara kita, untuk saving budget, untuk masa depan, yang lebih baik lagi, jadi, yang saya, the idea, yang saya mau, sampaikan ke, teman-teman di sini adalah, start to have, a wellness, budget allocation, every month, karena dengan seperti itu, kita bukan hanya, membantu diri kita sendiri, membantu keluarga terdekat kita, karena umur kita, bisa lebih panjang, quality of life kita, lebih baik, orang-orang sekitar kita, kita lebih stress, bisa lebih happy, artinya quality life, kita lebih baik lagi, dan juga, membantu, ekonomi kita, untuk masa depan lagi, jadi, again, thank you for, the time untuk dengerin, ideanya saya ini, semoga benar-benar ini bisa dipakai, dan semoga, ini bisa meng-influence, lebih banyak orang lagi, untuk hidup lebih sehat, untuk mulai berpikir, untuk makanan yang lebih pilih lagi, dan juga, untuk tetap optimis, bahwa, 2045 ini, akan menjadi, golden age generation, buat kita semua, thank you, selamat menikmati, selamat menikmati, Selamat menikmati